Pada video kali ini saya akan share kepada Anda bagaimana tutorialnya untuk Anda bisa menggunakan Canva Canva.com Sebuah program website yang bisa membuat Anda berkreasi Membuat sebuah gambar yang profesional tanpa Anda sebetulnya harus jago menggunakan internet Maupun jago editing maupun desain gambar Seperti apa caranya, apa panduannya, apa yang harus Anda lakukan dari nol sampai jadi Kita akan lihat lewat video berikut ini Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah kita masuk ke dalam websitenya yaitu canva.com Kita masuk aja di websitenya Oke, kalau sudah kita pilih dulu model ukuran gambar yang ingin Anda pilih Tapi sebelum Anda bisa masuk ke dalam halaman ini Anda pasti akan diminta untuk login terlebih dahulu Anda bisa login pakai Google Mail Anda atau pakai account Facebook Anda Untuk login seharusnya mudah Anda bisa langsung aja coba pilih salah satu Google atau Facebook Atau Anda bisa create username baru, sign up dulu di situ Nah, setelah Anda sign up, kita akan masuk ke dalam halaman seperti ini Halaman ke bawah ini seharusnya kosong kalau Anda belum pernah create apa-apa, Anda belum pernah bikin apa-apa Oleh karena itu, hal pertama yang akan saya lakukan adalah kita pilih dulu model gambarnya, ukurannya seperti apa Jadi kalau misalnya Anda baru pertama kali masuk ke dalam halaman ini Ini adalah tempat untuk Anda memilih dimensi ukuran dari gambar yang mau Anda kreasikan Nah, saran saya Anda pilih aja Instagram post di sini Ya, ada Instagram post di sini Kenapa? Karena ukurannya adalah kotak Dan ini cocok untuk hampir semua sosial media Ya, kita pilih Instagram post Lalu dia akan masuk ke dalam sebuah halaman baru Akan diarahkan masuk ke bagian Kalau saya bilang ini adalah canvasnya Tempat di mana Anda bisa mulai editing dan lain sebagainya Nah, untuk kita bisa mulai berkreasi di sini Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda siapkan dulu kontennya Dan Anda siapkan dulu gambar apa yang mau Anda gunakan nanti Sebagai latar belakangnya misalnya seperti itu Nah, gambar yang akan saya gunakan hari ini adalah gambar saya di workshop Ini misalnya saja Anda bisa lihat ini gambarnya Lalu kemudian yang saya akan gunakan lagi adalah sebuah quote yang saya dapat dari social media Datanya adalah berbicara kurang lebih seperti ini translate-nya Hari ini lebih dari 150 juta orang di Indonesia menggunakan social media setiap harinya Itu artinya lebih dari 55% total penduduk tahun 2019 bisa ditemui di social media Nah, ini akan saya pindah ke dalam sebuah gambar Ya, gambar di workshop saya ini Lalu seperti apa cara ngeditnya? Kita akan coba lihat langsung saja Kita praktekkan Nah, sebelum kita mulai untuk memasukkan gambar tersebut Hal pertama yang harus Anda ketahui adalah Canva ini adalah sebuah halaman Ya, halaman website Yang Anda bisa buka dari mana saja selama ada akses internet Nah, yang perlu Anda ketahui pertama kali adalah Di dalam halaman ini ada fitur apa saja sebetulnya Kita akan lihat dari yang pertama Ini adalah home file resize Nah, saya jarang banget menggunakan ini Jadi Anda bisa abaikan Tetapi kalau Anda mau tahu ini apa Di bagian file ada yang namanya save dokumen Ya, sehingga Anda bisa menyimpan gambar yang sudah Anda desain atau Anda edit Sehingga Anda tidak perlu takut gambarnya hilang Misalnya Ini doang yang biasanya saya pakai Untuk fitur di atas ini Ya, ini fitur pertama Lalu di sebelah kanan Ada upgrade Ada share Ada download Nah, ini nanti setelah gambarnya selesai Hanya bagian download ini saja yang akan terpakai Ya, nanti kita akan coba di akhir sesi Seperti apa sih kalau misalnya gambarnya sudah selesai dan kita mau download gambar tersebut Lalu di sebelah bawah Kiri bawah dari home Ada yang namanya template Template ini adalah model-model desain Anda bisa pelajari Seperti apa model-model yang Aku kayaknya suka Desain seperti apa misalnya Gitu ya Misalnya contoh Kita mau ambil desain apa yang sesuai dengan gambar saya tadi Kita akan lihat Kita akan coba cari terlebih dahulu Oke, misalnya saja seperti ini Come to Taco Tuesday Nah, apabila Anda belum ada gambaran Template ini fungsinya adalah untuk memberikan Anda gambaran Oh, saya mau desain seperti apa nih Kira-kira yang bagus seperti apa hari ini ya Nah, misalnya kita pilih saja Come to Taco Tuesday Saya klik saja Jadi, cara menggunakannya adalah Anda tinggal klik saja gambar tersebut Nanti dia akan pindah ke sebelah kanan Ya, dia pasti akan pindah ke sebelah kanan Nah, contohnya seperti ini gambarnya Apabila gambarnya sudah masuk Tinggal nanti kita akan kreasikan Kita akan edit bagian tulisannya Bagian posisi dari kotak Ya kan Gambar yang mau kita gunakan Nah, ini tujuan dari template Supaya Anda mendapatkan ide desainnya Lalu berikutnya adalah Ini saya hapus dulu Supaya Anda tidak bingung ya Oke, kita akan hapus saja Nah, lalu berikutnya yang kedua adalah foto Di bagian foto ini Ada banyak foto-foto yang sudah disediakan oleh kanvas Anda bisa gunakan Anda tinggal pakai saja sebetulnya Gimana cara memakainya? Anda tinggal klik Saya klik Dia akan langsung pindah ke kanvas Ya, area kanan ini saya bilang ini sebagai kanvas Nah, kalau Anda tidak suka gambar ini Gimana cara hapusnya? Anda klik saja gambarnya Di sebelah kanan atas ada tempat sampah Untuk delete Atau pakai keyboard Bisa juga delete Ya, kita hapus dulu Nah, gambar-gambar di sini ada apa saja? Anda bisa gunakan hampir semua gambar di sini Ya, misalnya Gambar mobil ini cukup bagus Saya bilang Lalu kemudian Anda bisa ketik search di sini Seperti biasa Kayak Anda cari di Google Gambar yang sesuai dengan selera Anda Kebutuhan Anda Misalnya kita ketik kata kunci Misalnya workshop Nah, seperti ini Workshop Ya, setelah diketik Kita enter saja Ya, nanti dia akan mencari Seperti apa sih gambaran-gambaran yang Mewakili kata-kata workshop Nah, ini mobil saya hapus dulu Kita akan coba lihat Misalnya adalah gambar yang mewakili situasi Workshop Nah, misalnya seperti ini Ini saya klik Dia masuk Oke, cara lain untuk memasukkan gambar adalah Kita klik saja Lalu kita geser Nah, kurang lebih seperti ini Kalau Anda gesernya pas di frame Dia akan mengisi full Tapi kalau Anda gesernya di tengah-tengah Ya, dia akan mengisi area yang di tengahnya doang Nah, bagaimana cara memperbesar ukuran gambar ini Ada bagian untuk Anda klik dan Anda bisa geser Ya, ini ada di siku atas, kiri, kanan Ya kan, ini Anda bisa setting saja Mau diperbesar sampai di ukuran seberapa Anda atur Sesuai dengan kebutuhan Anda Nah, ini saya hapus dulu Lalu, di bagian kedua setelah gambar Ada yang namanya elemen Di bagian elemen ini Ada yang namanya Tambahan-tambahan variasi Misalnya adalah Anda ingin memasukkan kotak di dalamnya Atau garis di dalamnya Atau apa saja nih Kita bisa lihat ya Ada grid Ada chart Ada frame Ada shape Ada gradient Ada line Ada ilustrasi Nah, ini yang saya maksud dengan berbayar nih Tulisan premium ini artinya Anda akan diminta Untuk bayar kurang lebih 1 dolar per 1 gambar Jadi, kalau Anda belum terlalu membutuhkannya Pakai dulu yang free Karena fiturnya cukup banyak di sini Lalu, kemudian ada icon Ada social media Ada web and SEO Family and home Health, beauty, fashion File and folder Travel and hotel Map and navigation Aero Music Computer Gaming weather Wah, ini banyak sekali Ya Elemen ini artinya Bisa dalam bentuk icon Bisa dalam bentuk shape Shape itu maksudnya bentuk-bentuk Misalnya kotak, persegi, dan lain sebagainya Itu Itu Anda bisa temukan di sini Sehingga kalau misalnya dalam gambar-gambar Anda Anda mau Oh, kira-kira saya mau masukin daun nih Ya Daun kata kuncinya apa dalam bahasa Inggris? Misalnya, leaf Nah Coba kita cari kata kunci leaf Dia keluar nggak ya? Kira-kira Oh, keluar Nah Setelah Anda pilih gambar ini Anda mau masukkan Anda bisa kreasikan Sesuaikan dengan gambar yang Anda mau pakai Nah, misalnya kita putar-putar aja Tadi gimana cara muter? Oh, ini ada gambar muter Ya Terus kita kecilkan Kita kecilkan Kita taruh di bagian-bagian tertentu yang Anda suka Misalnya seperti itu Nah, ini caranya Kalau Anda mau memasukkan beberapa Icon-icon atau gambar-gambar pendukung Ya, sekarang saya hapus dulu Lalu berikutnya ada fitur untuk memasukkan teks Di dalam bagian teks ini Ada dua cara untuk Anda bisa pakai Memasukkan teksnya Pertama adalah menggunakan teks yang default Default itu yang tiga di atas ini Satu, dua, tiga ini Gimana cara masukinnya? Anda klik aja Nanti dia akan masuk langsung ke canvas Ya, ini gambar default Teks default yang pertama Teks default yang kedua Seperti apa? Oh, oke Teks default yang ketiga Seperti apa? Oh, oke Oh, ternyata Ukurannya semakin hari semakin kecil Jadi, kalau Anda mau memasukkan gambar Tulisan dengan ukuran yang besar Anda pilih yang paling atas Kalau subtitle Anda pilih yang tengah Kalau title Text atau yang kecil-kecil itu Anda pilih yang ketiga Nah Kalau yang kedua Yang di bawah ini Modelnya seperti apa? Itu modelnya sudah Di desain Ya, contoh misalnya saya klik ini Happy Valentine Day Ketika gambar ini Atau tulisan ini Anda pilih Dia sudah dalam bentuk sebuah group design Ya, group design Judulnya yang atas Subtitle-nya yang bawah Kurang lebih seperti itu penjelasan saya Nah, bagaimana cara ngerubahnya huruf-huruf ini? Semua cara ngerubahnya sama Anda tinggal klik saja Ya, contoh saya klik saja text-nya di sini Saya klik sekali lagi Sampai keluar yang namanya kedip-kedip ini ya Kursor ini namanya Gimana cara gantinya? Misalnya kita block dulu Kita block dulu ya Anda klik terus Anda geser mouse Anda Terus kita hapus Misalnya saya ganti dengan happy birthday Nah, misalnya seperti ini Ya, terus yang di bawah Gimana cara gantinya? Sama Anda klik saja Kalau mau klik ke semuanya Langsung klik tiga kali Kalau mau klik cuma di satu kata Klik dua kali Klik tiga kali Dia muncul semuanya Nah, misalnya siapa nih? Untuk sahabatku tercinta Misalnya saja seperti ini ya Contoh Nah, ini sudah jadi nih Kalau seumpama Anda tidak cocok dengan ukuran font-nya Bagaimana caranya untuk merubah? Nah, oke Kita lihat Di dalam bagian canvas ini Ada area baru Yang saya sebut sebagai area editing Ya Di sini ada tempat untuk Anda mengganti Jenis font-nya Misalnya saya block dulu Saya ganti jenis font-nya Bapak-Ibu Ya, kita akan lihat seperti apa jenis font-nya Misalnya lifesaver ini Saya klik Saya ganti dengan Coba kita ganti dengan Oswald Saya cukup suka dengan Oswald Karena kurus-kurus Dan terlihat jelas Nah Berubah dia Ya Terus yang di bawah Gimana cara gantinya? Sama Anda block dulu Lalu kemudian kita ganti dengan Misalnya Oswald juga Nah Sudah berubah Ya Terus Fitur berikutnya apa? Oh, ternyata adalah Untuk merubah ukuran dari font Nah, 72 Kita ganti jadi 104 Misalnya Lebih besar lagi Bisa Lalu A ini apa? A ini adalah untuk menggubah Warna dari huruf tersebut Nah, kita ganti jadi biru Ya Lalu ada apa lagi? Oh Ada yang namanya bold Ya, kita coba klik happy-nya Lalu kita bold Apakah dia lebih tebal sedikit? Nah, ternyata dia lebih tebal sedikit Ya Di sebelahnya ada Italics Italics Ini kurang lebih sama seperti Tampilan di Word Ya Saya nggak perlu coba semua Karena ternyata di Beberapa font itu Ada yang bisa di italic Ada yang nggak bisa Ada yang bisa di bold Ada yang nggak bisa Lalu Ini berikutnya apa? Oh margin Margin alignment mau kiri Mau tengah Atau mau kanan Itu bisa Lalu kemudian berikutnya apa? Uppercase Uppercase itu adalah Membuat semua huruf Menjadi huruf besar Kapital Berikutnya ada List List ini adalah untuk Membuat kata-kata Anda Menjadi yang namanya bullet point Misalnya seperti ini Ini kan jadi bullet point Ya Saya tambahin nih Coba yuk Tambahin Happy birthday Kita tambahin lagi Happy New year Nah ini jadi bullet point Ya Gimana nyesuaiannya? Ingat Tarik aja garisnya Ya Kalau udah tarik garis Kita Sesuaikan Posisinya Nah kurang lebih seperti ini Lalu berikutnya ada apa? Nah ini yang saya suka nih Ini namanya spacing Spacing ini Tujuannya adalah untuk Mengatur ukuran antara huruf Baik secara vertikal Maupun horizontal Nah kita lihat Misalnya adalah Untuk bagian letter Saya atur spacingnya Semakin ke kanan Dia semakin jauh jaraknya Semakin ke kiri Semakin padat jaraknya Nah kurang lebih seperti ini Terlalu padat Membuat orang sulit Membaca tulisan Anda Tetapi terlalu jauh Juga membuat orang Sulit membaca tulisan Anda Kelamaan bacanya Intinya seperti itu Sehingga disesuaikan jarak Yang kurang lebih Anda Butuhkan Lalu line height ini apa? Kalau saya block semua Satu paragraf misalnya Kita atur line heightnya Nah Anda bisa lihat nih Jarak antara Bulat poin yang pertama Dengan yang kedua Itu semakin lama Semakin jauh Nah ini tujuannya apa? Untuk merapatkan Memampatkan Tulisan-tulisan yang Anda rasa Ini cukup complicated Di dalam situ Nah ini caranya Ya itu untuk spacing Lalu berikutnya Di sebelah kanan Ada yang namanya Ungroup Ungroup ini Maksudnya apa? Oh ternyata Satu Desain kata-kata ini Happy birthday Dan untuk sahabatku Tercinta ini Siapus dulu yang Bagian happy new year Supaya Anda nggak bingung Kita hilangi dulu Bulat poinnya Oke Ternyata ini adalah Satu grup Satu bagian kesatuan Ketika saya klik Saya geser Ternyata dua-duanya pindah Nah gimana caranya Kalau saya cuma mau mindah Happy birthday-nya aja Ini ada pilihan namanya Ungroup Melepaskan Kata-kata ini Dari satu kesatuan Bahasanya seperti itu Saya ungroup Nah ternyata dia udah terpisah nih Sekarang Ya saya mau taruh di atas Saya mau taruh di bawah Bisa Lalu berikutnya ada apa? Ada yang namanya duplicate Duplicate ini sama dengan copy Sebetulnya Saya copy aja ya Nah dia jadi dua Lalu saya copy lagi misalnya Nah dia jadi tiga Ya kurang lebih seperti itu Kalau gak suka dihapus Hapus Hapus Nah sekarang anda udah terbiasa Dengan barang ini Anda udah tau duplicate seperti apa Kalau anda mau lebih cepat duplicate Pakai ctrl C Lebih cepat pasti Berikutnya ada yang namanya position Position ini tujuannya apa? Kalau seumpama Saya kasih elemen Misalnya down tadi Saya taruh down disini Nah ini namanya posisi Posisi down di atas tulisan saya Di atas text Gimana caranya supaya Text saya di atas posisi dari down ini Saya klik textnya Ya saya klik textnya Lalu posisinya saya taruh di atas Misalnya di forward Nah ketika saya pindah-pindah downnya Ya anda bisa lihat Kata-kata yang di atas dan di bawah itu Masih di belakang dari down Tetapi happy birthday ini sudah Sudah Sesuai Dia lebih kelihatan Ya Istilahnya dia di depan dari down ini Nah ini adalah untuk posisi Sehingga kalau misalnya nanti Kedepannya anda bikin text Kok tulisannya hilang Ketutup sama kotak Nah anda menggantinya di Posisi ini Lalu berikutnya ada gambar papan catur ini Ini namanya transparansi Beberapa orang bilang ini opacity Opacity tujuannya apa? Untuk membuat text anda Atau gambar anda Itu lebih transparan Artinya putih Hilang Ya Biasanya saya gunakan ini untuk Memberikan kesan-kesan Supaya tulisan saya lebih mudah Untuk terbaca Misalnya contoh tulisan happy birthday ini Saya kasih latar belakang Down Tapi saya tidak ingin gambar Down ini lebih dominan Daripada happy birthday saya Sehingga saya buat Transparansinya cukup rendah Tujuannya seperti itu kurang lebih Lalu berikutnya ada apa lagi? Ada yang namanya link Tapi saya hampir tidak pernah menggunakan link ini Anda bisa gabungkan gambar anda dengan website-website tertentu Itu bisa Lalu kemudian ada apa lagi? Ada namanya lock Lock ini adalah Kalau anda lock Bagian ini Dia tidak akan pindah Dia tidak akan bisa di klik Dia tidak akan bisa digeser Sehingga anda tidak akan terjadi yang namanya Oh salah hapus misalnya Atau salah geser Nah ini namanya lock Gimana caranya supaya bisa dipindah-pindah lagi Kita klik aja dulu Textnya Lalu kita unlock Ya lalu yang terakhir adalah delete Ini hapus Seperti biasa Nah kalau anda merasa gambar anda terlalu kecil Gimana cara besarinnya Ini ada zoom di bawah Ada zoom anda tinggal ganti aja Mau 75% Mau 100% Mau 10% Bisa Anda atur Ya Saya ganti ke 75 tadi Oke lebih dari itu Anda bisa coba-coba Ya anda atur sendiri Seperti apa selera anda Kita akan hapus terlebih dahulu Karena nanti Setelah ini kita akan create Ya gambar yang tadi saya mau ajak anda untuk buat Lalu setelah text Tadi sudah text Kita masuk ke background Background ini apa? Background ini adalah Warna dari canvas Misalnya warna dari canvas Saya mau ganti dengan warna Tosca Atau warna hitam Hitam gradasi Atau Ini mungkin gambar ombak Ya Air terjun Ini gambar papan kayu Bisa juga Jadi ini ada banyak background Yang anda bisa gunakan Anda bisa manfaatkan Kalau anda tidak punya pikiran Untuk kasih gambar apa ya Ya ini anda bisa kreasikan Maksimal Nah Untuk gambar sendiri Kalau anda memasukkan gambar Ada pilihan namanya upload di sini Nah Gambar yang tadi saya menggunakan Saya harus upload terlebih dahulu Supaya dia bisa masuk ke sini Sehingga saya bisa editing Gambar tersebut Ya gimana caranya upload Ya saya klik aja upload image Saya klik upload image Lalu saya cari Di mana tempat saya menyimpan gambar tersebut Tadi saya simpan di Desktop Kita lihat di desktop Ada nggak sih gambarnya gitu ya Kita coba lihat Saya coba pastikan dulu gambarnya betul atau nggak Kita ganti laca icon Nah betul ya gambarnya ini saya mau pakai Kita open Nanti dia akan terupload terlebih dahulu Nanti dia akan terupload terlebih dahulu Dia akan proses untuk memasukkan gambar anda Dari komputer Dari laptop Dari laptop ke cloud ke cloud ke kanva Nah setelah gambar anda sudah jadi Gimana caranya untuk memindahkan gambar tersebut ke sini Sama seperti anda tadi memindahkan icon Atau memindahkan text Ya ini papan kayu saya hapus dulu Lalu gambarnya kalau sudah selesai upload Kita bisa klik Kita geser Nah Ketika saya sudah geser dia akan masuk nih Setelah gambarnya masuk Tinggal anda selera aja Naruh gambarnya seperti apa posisinya Misalnya saya akan maksimalkan gambar ini Nah kurang lebih seperti ini Ya Saya geser-geser sedikit Sesuai dengan selera anda sebetulnya Nah Sekarang saya mau Bikin quote dengan gambar ini Setelah anda sudah tahu hampir semua fitur yang ada di dalam kanva Saatnya kita berkreasi Loh pak Tapi kan di bagian bawah ada folder Oh iya Folder ini untuk orang-orang yang berbayar Ya Lalu kemudian ada more ini apa more Kita buka aja more apa More ini adalah Kalau misalnya anda mau menggunakan Aplikasi-aplikasi baru Aplikasi-aplikasi yang bekerja sama dengan kanva Oke Tapi ini kurang Tidak relate Dengan apa yang anda mau lakukan hari ini Tapi kalau anda mau coba-coba bisa Anda bisa buka Misalnya saya buka pixabay Dalam sini kita masukin pixabay Oh ternyata pixabay ini adalah tempat Untuk anda menambahkan koleksi gambar-gambar anda Nah ini bisa Anda bisa utang-tik Anda bisa kreasi Tapi hari ini saya akan ajak anda Untuk buat sesuatu yang sederhana terlebih dahulu Sekarang bagaimana cara anda bisa memaksimalkan kanva ini Untuk anda bisa pakai Kita akan coba langsung berkreasi aja Kita lihat seperti apa Hal pertama tadi saya masukkan gambar saya Saya akan ulang dari awal Gimana cara masukin gambar Oke Saya hapus dulu gambarnya Saya klik gambar Dia pindah Ya seperti itu kurang lebih Nah Saya perbesar dulu gambarnya sesuai dengan selera yang saya menggunakan Seberapa besar gambarnya Misalnya aja seperti ini Kita geser-geser sesuai dengan kebutuhan Ya Lalu Biasanya saya akan mencari Kotak Untuk saya jadikan Apa namanya Canvas Ya Area dari tulisan text saya Sehingga orang-orang bisa membacanya jadi jauh lebih jelas Nah gimana caranya Oh ini tadi ada kata kunci daun Masih ada disini Hapusnya gimana Kita silang aja Ya Karena bagian elemen tadi kok hilang semua Nggak ada muncul Ya Kita silang dulu tulisan daun Nanti dia akan kembali ke Halaman awal Nah Disini ada kotak nih Di bagian shape Ya di bagian shape ada kotak Saya klik aja Saya masukkan ke sini Sesuai dengan area yang saya butuhkan Ya kurang lebih segini lah Misalnya dulu ya Kalau udah masuk Saya harus masukkan dulu kata-katanya Kita pindahkan dulu kata-katanya Ke dalam Kotak ini Ya misalnya saya klik aja Supaya lebih mudah masukinnya Lalu saya ambil quote yang tadi saya mau gunakan Saya copy dulu quote nya Kalau sudah saya copy Saya paste aja di Bagian text Oh Sudah masuk Tetapi kenapa kok ada text yang kecil Ada text yang besar Nah kita coba ctrl A Kita copy semua dulu Kita block Lalu kita Ganti ukurannya Nah ternyata sudah berubah Ya Semua Quote yang tadi saya mau masukkan Sudah masuk ke sini Tinggal saya ganti font nya Ingat ganti font di sebelah kiri atas Di bagian canvas Saya mau pakai oswald Nah Dengan oswald ini Menurut saya ini Lebih mudah dibaca Karena tulisannya lebih rapi Ya lebih rapi Lebih Enak lah Dilihatnya ya Oke Kurang lebih seperti ini hasilnya Lalu gimana caranya Kalau misalnya kita mau Utak-atik Ukurannya pun gak pas ya Gak enak dipandang mata Oke Kita ganti aja Kita geser-geser aja kotaknya Ya Kita geser-geser kotaknya Anda bisa lihat Sepertinya sedang saya lakukan saat ini Nanti Anda merasa bagian mana yang Anda serap Nah disitu Anda berhenti Misalnya seperti ini Saya akan berhenti di Ukuran seperti ini Ya misalnya Lalu ternyata Kotak di belakangnya ini kan terlalu besar Ya Saya kecilin dulu kotaknya Oke Saya kecilin kotaknya Oh dahi saya kepotong nih sekarang Ini kurang bagus Kalau secara desain Ya Berarti Pilihannya ada dua Saya kecilkan tulisannya Ya Saya kecilkan tulisannya Misalnya seperti ini Oke Supaya kotaknya Gak Menutupin Dari saya Nah Kita ganti Ya Ini perlu Anda Coba-cobalah Kalau misalnya ternyata Dari siku gak bisa Kita ambil dari pinggir Nah Sekarang Sudah jadi ini Quotenya Tapi ini kan sederhana sekali Gimana caranya Supaya jadi sedikit lebih bagus Pertama Anda harus pastikan Font Anda itu Warnanya kontras dengan Kotaknya Nah misalnya seperti ini Lalu kita lihat Ternyata di bagian-bagian tertentu Kalau misalnya kita bisa rubah warna Dia akan lebih menarik Supaya orang bisa Bacanya lebih enak Misalnya saya ganti dengan warna kuning Nah misalnya seperti ini Yes That's it Ya Lalu Saya gak suka warna bo-abu sebetulnya Saya ganti aja dengan warna hitam pekat Ya Lalu kemudian transparansinya Saya rubah Oke Kurang lebih seperti ini Nah Untuk mempertegas Quote saya Biasanya saya kasih Yang namanya Kotak Saya kasih kotak tuh di pinggir Biasanya begitu Sebetulnya ada Persegi yang sudah ada kotaknya di pinggir Langsung Tapi ini kebetulan saya Tadi gak ketemu Jadi langsung aja kita bikin manualnya Nah Misalnya seperti ini Lalu saya akan Sesuaikan ukurannya Tujuannya apa sih Pak Dibikin kotak Ya Desain aja Ya Kebetulan pingin Ya Saya buatlah seperti ini Misalnya seperti itu ya Terus Luarnya dikasih warna apa Putih Misalnya seperti ini Oh putih gak Kontras Ya Kita coba kasih warna biru Misalnya Oke Misalnya seperti ini ya Saya bukan orang desain Jadi desain saya mungkin kadang-kadang juga gak bagus-bagus amat Tapi kita cobalah Setelah buat ini jadi Yang saya lakukan adalah Saya kasih nama saya di bawah Supaya apa Supaya orang tahu nih saya siapa Ya sampai kemudian mereka tidak tahu saya siapa Sehingga nanti Oh ini dari siapa nih Informasinya bagus tapi kok gak ada namanya gitu ya Misalnya saya kasih nama Chris Itu teru Sekali lagi saya ganti fontnya dengan oswald Oh udah ada oswald di atas Oke Kemudian disini kita ganti warna putih Atau kuning Oke Misalnya ya seperti ini Kalau gak suka Kalau gak suka Kita besarin aja kotaknya Supaya anda bisa mendapatkan Frame yang sama Oh ternyata kotak hitam gak bisa di klik Oke Kita geser dulu kotaknya Karena ini ternyata posisinya mana yang di atas mana yang di bawah gitu ya Kita coba-coba aja nih Nah Kalau udah Framenya saya balikin Ya Saya putuskan untuk tidak memberi jeda Jadi langsung aja Kita tumpuk seperti ini Nah sekarang udah kelihatan lebih profesional Tinggal Kenapa kok muka saya kepotong ya Nah artinya ini kita perlu sedikit Relokasi Ya kita relokasi sedikit Oke kalau sudah Kita block sedikit ya Kita block Supaya apa bisa dipindah bareng Nah misalnya seperti ini Ya sudahlah Ya Nah Lalu Untuk gambar sendiri Kalau anda merasa kok Gambarnya kurang cerah Gambarnya kurang ini kurang itu Ini ada filter Ya anda bisa atur filter Misalnya aja saya pilih Filter Ada berapa belas nih filter disini Contoh bisa Anda pakai Misalnya solar Ya Waktu saya klik filter Dia akan merubah Warna anda Warna dari gambar anda Sesuai dengan Editing yang sudah dia pilih Ya misalnya adalah After After apa ini Nggak kebaca ya Kita klik aja after ini Oke anda bisa lihat ya Bedanya antara after gloss Ya ini kayaknya after gloss ini tulisannya Dengan solar Ya anda tinggal pilih aja Kira-kira Yang mana yang saya sesuai ya Misalnya saya balik ke solar tadi Karena warna Orangnya lebih menarik Mata saya Lalu intensity nya Kita ganti aja Kepekatannya Konsentrasinya Misalnya kita bikin Hanya seperempat aja nih Misalnya Sehingga nggak terlalu Menyolok Warnanya Oke kurang lebih seperti ini Nah setelah gambar ini Sudah jadi Sudah selesai Saya cocok dengan gambar ini Yang perlu saya lakukan adalah Tinggal di download aja gambarnya Downloadnya gimana Di sebelah kanan atas Ada tombol download Ya disini saya tinggal klik Saya download Oke Kalau anda downloadnya gambar Saran saya anda download Dalam bentuk jpeg JPEG Ya setelah ini Kita download Kita klik download Nah Setelah satu bar ini selesai Anda akan masuk Ke file yang sudah di download Nah ada di kiri bawah Ya ini kalau saya klik Dia akan terbuka gambarnya Lebih dari itu Anda tinggal memanfaatkan Gambar ini sesuai dengan Apa yang anda butuhkan Atau apa yang anda rencanakan Nah kurang lebih itu Yang harus anda ketahui Tentang bagaimana cara Anda mengedit Atau mengkreasikan gambar Menggunakan website Canva Anda bisa semakin lama Semakin sering Tapi ingat tetap Konten yang anda buat Saran saya sebaiknya Lebih tetap ke arah Edukasi Edukasi di bisnis anda Edukasi di internet Misalnya Atau sharing tentang pengalaman anda 3 E selalu Edukasi Entertain Empower Ya Kurang lebih seperti itu Semoga tutorial yang saya Buat hari ini Bisa bermanfaat untuk anda Kalau anda Bingung bagaimana cara Belajarnya Oke Caranya sebenarnya Sederhana untuk anda Bisa pelajari ini Tonton videonya Ya Lalu kemudian anda Berhenti atau Pause video ini Ketika anda Lagi mau praktek sesuatu Jadi ketika Oh ini barusan klik Gambar Oh anda klik dulu Gambar di tempat anda Oh tadi masukin teks Oh anda klik dulu Teks di tempat anda Ya Dengan cara seperti itu Mungkin prosesnya Akan sedikit lebih lama Dari biasanya Tapi anda akan jadi Sangat paham Ya Sekali belajar saja Cukup Dengan cara seperti itu Itu cara belajar saya Oke Terima kasih sudah nonton Video ini dari awal sampai akhir Saya Christy Huteru Semoga video ini bisa bermanfaat Sukses selalu untuk anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya